Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Imam al-Muttaqin Sayyidil Ghurri al-Muhajjalin Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al-Mujahidin al-Tahirin Amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Wahai manusia Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu Yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Kemudian diciptakan dari diri yang satu itu pasangannya Dan dari keduanya berkembang biarlah manusia Menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Pada contoh lain Dari proses pembentukan jasmania makhluk manusia dalam rahim ini Al-Baqarah 223 menjelaskan Bahwa seorang laki-laki adalah seperti petani Seorang perempuan adalah seperti ladang Petani adalah yang mencangkul sawah, menebarkan benih Sementara Ladang adalah tempat bersemayam benih-benih itu Tempat dia tumbuh dan berkembang Membawa manfaat bagi kehidupan ini Dengan bahasa yang indah Quran mengatakan Nisa'ukum harthul lakum Faktu harthakum anna syihtum Istri-istrimu adalah laksana sawah ladang bagimu Maka cangkulah Datangilah sawah ladangmu Menurut cara yang kamu suka Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Belakangan ini Orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak Menurut pendapat saya Walaupun itu diperlukan Tapi tidak harus dilakukan secara menggebu Dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya Yang lebih perlu dibicarakan Ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks Kepada anak-anak kecil Barangkali yang memerlukan Yang sering bertanya tentang seks Cuma terbatas kepada anak-anak kecil Di kota-kota besar Yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi Daya pikirnya memang sudah sedemikian maju Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil Yang tinggal di daerah-daerah terpencil Di provinsi-provinsi lain di luar keramaian Yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu Haruskah cuma untuk membela yang seribu atau dua ribu orang ini saja Lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai Sudara-sudara Quran sendiri harus kita katakan Berbicara soal seks Tapi gaya bahasanya sopan Ajaran yang terkandung di dalamnya Luhur Tidak terbuka belak-belakan Saya khawatir disalahgunakan nantinya Maklum ya Yang namanya anak-anak Sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklid Senang meniru Apa yang dia lihat Apa yang dia baca Apa yang dia tonton Biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman Dia kepengen jadi Superman Itu anak kecil Habis buk baca buku Si buta dari gua hantu misalnya Pengen jadi si buta dari gua hantu Nyari kayu bikin tongkat Biasa Itu watak yang namanya hubbut taklid Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu Sudah diberikan pendidikan seks Saya khawatir Kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan Khawatir disalahgunakan Saya katakan tadi Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini Bicara soal saya Tapi sudah lihat gaya bahasanya Nisa'ukum harsul lakum Faktuh harsakum anna syi'tum Istrimu adalah sawah ladangmu Cangkulah sawah ladangmu Menurut cara yang kamu suka Mau cangkul sambil mundur juga boleh Teknik mencangkul terserah kita Asal yang dicangkul sawah ladang sendiri Jangan sawah ladang orang lain Dipaculin marah yang punya Kita lihat disini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Kesenangan melakukan hubungan seksual Digerakan oleh satu energi Oleh satu kekuatan dalam diri manusia Yang dinamakan insting seksual Atau libido Dan libido Merupakan energi yang terbesar Dalam tubuh manusia Ini harus disalurkan Bahwa kalau tidak Bahaya Sudara tahu bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya Pakai tasdid dia Bahaya Insting seksual Apabila tidak disalurkan Bisa menimbulkan berbagai macam Gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri Atau mengganggu lingkungan Nah Islam tahu itu Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu Islam memberikan Legimitasi penyaluran libido Penyaluran insting seksual Melalui pintu yang disebut nikah Dengan demikian Nikah merupakan pintu legimitasi Untuk manusia Di dalam ia menyalurkan insting seksualnya Atau libidonya Atau kecenderungan Untuk melakukan hubungan seksual Tetapi Sudara-sudara Oleh karena yang dinamakan nikah Tidak cuma berisi hubungan seksual Tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban Berisi hak dan pengertian Berisi ketenangan dan sebagainya Maka orang pada umumnya Biasanya Ingin mencari resiko Yang lebih ringan Hubungan seksnya Mau Nikahnya Ogah Sebab apa? Karena nikah itu Tidak cuma merupakan hubungan seksual saja Ya ia berisi Harus berisi tanggung jawab Ya ia berisi hak dan kewajiban Ya ia berisi pengertian Ya ia berisi Penyantunan sandang pangan Perlindungan dan lain sebagainya Orang lalu mengambil jalan pintas Sehingga terjadilah kecenderungan Gaya hidup yang disebut Samen lipen Yang berangkat dari free love Untuk kemudian mengarah kepada free sex Hidup bersama Tanpa diikat dengan tali pernikahan Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok Ya terus Kalau tidak cocok Ya bubar Tidak ada satu ikatan spiritual Kalau demikian halnya Maka manusia Belum terlalu jauh nilainya Daripada makhluk Bernama binatang Yang penyaluran insting seksualnya Tidak perlu diikat Dengan pintu yang bernama nikah Orang ingin mengambil jalan pintas Potong kompas Mau enak Lalu tidak mau resiko Hubungan seksualnya mau Tapi kemudian pernikahannya Tidak mau Akibatnya Pada satu segi Prostitusi Sudara tahu prostitusi Pelacuran Meningkat Perkara apa latar belakangnya itu Bukan soal kita Tetapi kemudian terjadilah Proses yang dinamakan Prostitusi Atau kalau tidak Terjadilah pergaulan bebas Di dalam kehidupannya Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Islam Pada hakikatnya Dia memberikan alternatif Sehingga nabi mengajarkan dalam satu hadis Ya maksara sabab Wahai para pemuda Manistato aminkumul ba'at Barang siapa diantara kamu Mampu memberi nafkah Ba'at Di sini diartikan nafkah Nafkah apa? Nafkah zohir Nafkah batin Itu arti Ba'at Hai para pemuda Siapa diantara kamu Yang sudah sanggup Memberikan nafkah Baik zohir Maupun batin Hendaklah Dia melakukan Perkawinan Jangan lupa ini Manistato aminkumul ba'at Yang mampu Memberikan nafkah Baik zohir Maupun batin Hendaklah Dia melakukan Perkawinan Kadang-kadang Ada juga Anak muda Nekat banget Main Main Drolung aja Nengok kiri Nengok kanan Tidak memahami Yang namanya ba'at Ba'at ini Nafkah zohir Nafkah zohir itu apa? Ya sandang Ya pangan Ya perlindungan Nafkah batin itu apa? Ya kasih sayang Ya pengertian Ya termasuk di dalamnya Melakukan Hubungan Seksual Kalau itu Cuma dasar itu Rasanya Setiap kita Mampu Tapi kan Tidak cuma itu Yang jadi modal Bagi satu Perkawinan Siapa diantara Kamu yang sudah Mampu memberikan Nafkah Hendaklah Dia Kawin Fa'illam Yastatih Tetapi apabila Dia tidak Mampu Memberikan Nafkah itu Fa'alayhi Bisyiam Hendaklah Dia melakukan Puasa Sebab apa? Puasa ini Esensinya Kemampuan Mengendalikan Hawa nafsu Umpamanya Ada Pemuda Badannya Sehat Tidak Sakit Tetapi Dia belum Mampu Untuk Memberikan Nafkah Sementara Temperamennya Termasuk Tegangan Kelas tinggi Gak boleh Kecolek Dikit Mau Ngedredet Aja Yang Semacam Ini Oleh Nabi Fa'alayhi Bisyiam Kalau Memang Belum Mampu Memberikan Nafkah Hendaklah Puasa Sebab apa? Puasa Lebih Mengendalikan Diri Sudara-sudara Apabila Puasa Ini pun Dirasakan Juga Berat Maka Ada Cara Lain Untuk Menetralisir Libido Itu Tadi Kecenderungan Untuk Melakukan Hubungan Seksual Dengan Apa Misalnya Dengan Jalan Menimbul Mempermalakukan Olahraga Dengan Melakukan Olahraga Hormon Yang Membentuk Libido Tersalurkan Terkuras Melalui Energi Yang Dikeluarkan Pada Saat Melakukan Olahraga Atau Dengan Jalan Yang Keempat Menjauhi Hal-hal Yang Bisa Menimbulkan Rangsangan Seksual Bisa Dengan Puasa Tadi Bisa Dengan Olahraga Bisa Dengan Lain-lain Yang Kira-kira Bisa Menghindarkan Kita Dari Hal-hal Yang Bisa Menimbulkan Rangsangan Seksual Sehingga Al-Quran Pada Surah Al-Isra Ayat 32 Berpesan Jangan Kamu Mendekati Zina Sebab Sesungguhnya Zina Perbuatan Yang Keji Dan Jalan Yang Sangat Buruk Jangan Mendekati Zina Mendekati Zina Artinya Mendekati Hal-hal Yang Bisa Membawa Kita Kepada Perbuatan Zina Termasuk Misalnya Bacaan Bacaan Parno Itu Parno Gak Boleh Dibaca Blue Film Ngintip Ini Juga Punyaku Itu Termasuk Dalam Larangan Latak Robo Zina Jangan Kamu Mendekati Hal-hal Yang Bisa Menyebabkan Kamu Jatuh Kepada Zina Kalau Itu Didekati Besar Kemungkinan Kita Akan Terprosok Kedalamnya Sehingga Pempatah Bilang Kalau Takut Jatuh Ke Sungai Jangan Main Di Pinggir Sungai Kalau Takut Ombak Jangan Berumah Di Tepi Pantai Kalau Takut Jatuh Kepada Zina Jangan Mendekati Hal-hal Yang Bisa Membawa Kita Kepada Perzinaan Nah Saya Merasa Prihatin Bahwa Dimanapun Di dunia ini Modernisasi Kemajuan Sering membawa Proses Pergeseran Nilai Cepatnya Arus Komunikasi Apa Yang terjadi Di Amerika Hari ini Bisa kita Tahu Hari ini Apa Yang terjadi Di Eropa Hari ini Bisa kita Saksikan Hari ini Proses Komunikasi Yang sedemikian Canggih Membawa Dampak Proses Pergeseran Nilai Dalam Diri Dan Kehidupan Manusia Akibatnya Dia banyak Tahu Dia banyak Melihat Dia banyak Mendengar Kalau Dia tidak Punya Filter Dia akan Mudah Terhanyut Oleh Nilai-nilai Yang Menggeser Dia Dari Tuntunan Ajaran Agamanya Maka Dengan Demikian Sudara-sudara Islam Memberikan Legimitasi Terhadap Penyaluran Insting Seksual Melalui Pintu Yang disebut Nikah Dan Islam Mencelak Apa yang disebut Summon Liven Free love Atau Free sex Alias Hidup bersama Tanpa Melakukan Pernikahan Apa yang akan Terjadi Dalam Kehidupan Ini Apabila Manusia Bergaul Sebebas-bebasnya Tanpa Terikat Lagi oleh Norma Dan Keedah Kehidupan Beragama Sudah Sudah Cukup Banyak Korban Bergelimpangan Dari Arus Yang namanya Pergaulan Bebas Dengan Dalih New Morality Kebudayaan Moral Baru Yang terlepas Dari Bimbingan Kehidupan Beragama Sudara 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 Kaum Muslimin Rahimakum Allah Dulu Zaman Kakek Kita Itu Kalau Pacaran Sudara Sudara Biasanya Yang laki Di luar Yang perempuan Di dalam Paling Paling Pager Dibolongin Ya orang Dulu itu Kan rumahnya Pake Pager Kalau sudah Pager itu Bolong Yang laki Masukkan Jarinya Ke Pager Nanti Dipegang Jari itu Oleh tangan Si perempuan Dari dalam Cuma Beradu Tangan Bedoang Endahnya Bukan Main Sekarang Sudara Sudara Saya lihat Kayak Orang Beli Sepatu Orang Beli Sepatu Curang Banget Beli Mablon Tentu Jadi Nyedengin Hayo Iyalah Kalau Sepatu Barangkali Disedengin Si Nggak ada Bekasnya Kalau Anak Orang Disedengin Allah Akbar Ya Sedeng Si Sedeng Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Terhadap Pintu Legimitasi Ini pun Kalau Manusia Sudah Sanggup Memberikan Melakukan Baat Baik Nafkah Zohir Maupun Nafkah Batin Kalau Itu Tidak Bisa Dia Lakukan Tandaklah Dia Menjaga Diri Dari Hal-hal Yang Bisa Menyurmuskan Dia Ketempat Zina Bisa Dengan Puasa Bisa Dengan Memperbanyak Olahraga Bisa Dengan Menggiatkan Belajar Study club Diskusi Ada Pepatah Mengatakan Tiga Hal Yang Bisa Membawa Kerusakan Tiga Kosong Kosong Iman Kosong Kantong Kosong Perut Tiga Kosong Ini Yang Sering Membawa Kerusakan Dalam Diri Manusia Pertama Kosong Iman Yang Kedua Kosong Kantong Yang Ketiga Kosong Perut Ketiga Kosong Ini Kalau Sampai Kumpul Pada Diri Kita Tiga Nol Berapa Ngubernya Sering Kalah Kita Kosong Iman Kosong Kantong Kosong Perut Maka Motif Dari Berbagai Macam Kejahatan Umumnya Karena Tiga Kosong Ini Orang Bisa Jatuh Ketempat Zina Bisa Jatuh Kepada Korupsi Bisa Jatuh Kepada Perampokan Pencurian Dan Berbagai Macam Perbuatan Negatif Pertama Kosong Iman Kalau Sudah Kosong Iman Ini Kosong Yang Paling Berbahaya Dia Tidak Ada Lagi Yang Ditakutin Polisi Selamanya Polisi Mau Nongkrong Dia Kalau Sudah Kosong Iman Ini Sudah Tidak Ada Lagi Norma Norma Yang Diindahkannya Yang Kedua Kosong Kantong Orang Kalau Kosong Kantong Mudah Gelap Mata Bawaannya Udah Was Was Mulu Uringan Kosong Kantong Yang Ketiga Kosong Perut Kosong Perut Ini Lapar Kemiskinan Maksudnya Bisa Membuat Orang Jadi Jahat Bisa Membuat Orang Menjadi Pelacur Bisa Membuat Orang Jadi Koruptor Bisa Membuat Orang Jadi Penjahat Itu Motifnya Karena Kosong Perut Dari Tiga Kosong Ini Yang Paling Berbahaya Sesungguhnya Kalau Orang Sudah Mengalami Kosong Iman Perut Kosong Kantong Kosong Tapi Iman Penuh Masih Ada Rem Kantong Kosong Perut Kosong Iman Kosong Juga Jebol Bablas Sudah Tidak Ada Rem Lagi Dalam Kehidupannya Hampir Segala Macam Motif Kejahatan Yang Terjadi Di Pentas Dunia Ini Umumnya Karena Tiga Kosong Ini Tadi Karena Kosong Iman Sekarang Ini Pergaulan Bebas Bukan Semata Mata Karena Orang Lapar Bukan Karena Orang Perlu Uang Tapi Kadang-kadang Ada Karena Memperturutkan Awan Nafsu Kalau Sudah Kesana Kosong Apa Itu Kosong Iman Ada Tante Tante Girang Ada Om Om Senang Ada Macem-macem lah Kurang duitkah Mereka Cukup Laparkah Mereka Kenyak Apa yang Kosong Kantong Penuh Perut Penuh Iman Yang kosong Maka Terjadilah Proses Yang namanya Penyimpangan Penyimpangan Seksuil Dari Pintu Legimitasi Yang sudah Diberikan Oleh Agama Tadi Kadang-kadang Iman Juga Tertekan Karena Perut Persoalan Ekonomi Atau Karena Memang Kosong Daripada Kesibukan Kesibukan Lain Kosong Kantong Motivasi Ekonomi Ini seluruhnya Bisa Menjadi Motivasi Utama Dari Terjadinya Berbagai Macam Penyimpangan Karenanya Islam Memberikan Pintu Legimitasi Lewat Jalan Yang disebut Nikah Sehingga Nabi mengajarkan Hai para Pemuda Siapa Di antara Kamu Yang sudah Mampu Memberikan Nafkah Baik Zahir Maupun Batin Hendaklah Dia Melakukan Perkawinan Sebab Sesungguhnya Perkawinan Lebih Memelihara Pandangan Lebih Memelihara Kehormatan Diri Dari Segi Pandangan Lebih Terpelihara Dari Segi Kehormatan Diri Juga Lebih Terpelihara Diberikan Legimitasi Lewat Pintu Yang halal Bernama Nikah Kalau Sudah Didapat Dengan Cara Yang halal Menikmatinya Pun Enak Tetapi Sesuatu Yang didapat Dengan Jalan Haram Menikmatinya Pun Nggak Enak Sudara Sudara Celingat Celinguk Contoh Yang paling Dekat Kucing 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 Kalau Memang Ikan Boleh Nyolong Dia Nyolong Dia Curi Di Dapur Ikan Itu Makannya Tidak 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 Matanya Selata Plotot Ada Kaleng Jatuh Lari Kenceng Benar Dia Rupanya Kucing Sendiri Tau Kalau Yang Dia Makan Itu Barang Curian Tapi Kalau Ikan Kita Yang Kasih Kita Yang Kasih Itu Ikan Kucing Geledek Bunyi Anteng Aja Dia Kenapa Dia Tau Bener Ikan Yang Dia Makan Itu Ikan Yang Didapat Dari Resmi Formal Sah Begitu Juga Hubungan Seksual Ini Kalau Resmi Diikat Dengan Tali Pernikahan Orang Tenang Tenang Saja Tenang Aman Ayem Tentram Tapi Kalau Yang Nyolong Nyolong Lihat Tidak Gela Dibopun Pisang Kemana Nyamuk Gede Gede Banget Berusak Berusuk Hansip Lewat Tabur Padahal Hansip Mal Lagi Ronda Tapi Ada Semacam Perasaan Bahwa Ini Belum Waktunya Itu Yang Tidak Bisa Mendatangkan Ketenangan Dalam Menikmati Hubungan Seksual Itu Tadi Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahim Akum Allah Jadi Akibat Dari Pergaulan Bebas Free Seks Ini Bahaya Yang Pertama Tadi Itu Hilangnya Ketentraman Dalam Hidup Mungkin Orang Lain Tidak Tahu Hansip Tidak Lihat Orang Tua Bisa Kita Bohongi Tapi Ketentraman Was Apalagi Kalau Kita Merasa Bahwa Ini Akan Menimbulkan Satu Akibat Entah Dalam Bentuk Nantinya Terjadi Kehamilan Si Laki Laki Juga Tidak Tenang Khawatir Kalau Nanti Dituntut Si Perempuan Juga Setelah Melakukan Pergaulan Bebas Itu Hilang Ketentraman Hidupnya Apalagi Kalau Dia harus Kehilangan Sesuatu Yang Sangat Berharga Dalam Kehidupannya Kegadisan Katakanlah Keperawanan Katakanlah Begitu Sesuatu Yang Semestinya Dijaga Dan Dijunyung Tinggi Tapi Kadang-kadang Memang Cinta Inilah Yang Namanya Cinta Sehingga Cinta Itu Katanya Buta Kalau Sudah Buta Apa Saja Terasa Jadi Indah Apa Saja Diserahkan Akibatnya Mahkota Yang Paling Berharga Sering Hancur Berantakan Sebelum Pada Waktunya Akhirnya Ketentramannya Hilang Hidupnya Gunda Gelisah Pada Mulanya Memang Dia Tidak Merasa Cerah Segalanya Menjanjikan Dan Menyanyikan Keindahan Tapi Setelah Proses Pergaulan Itu Terjadi Dia Kehilangan Kegadisannya Si Pemuda Resah Si Gadis pun Gelisah Apa 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 Dia Tunggu Jangan 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 Ini Biasanya Tanggal Segini Sudah Keluar Hari Jangan 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 Makin Meranalah Dia Tidak ada lagi Ketentraman Dalam Hidupnya Akibatnya Akibatnya Kegelisahan Itu Lalu Tumbuh Dalam Hidupnya Kerjanya Tiap Hari Hanya Termanggu Manggu Menunggu Dan Menunggu Dari Waktu Ke Waktu Tapi Yang Ditunggu Tak Mau Tahu Akan Bicara Lidahnya Terasa Kelu Sedang Waktu Terus Berlalu Hatinya Terasa Pilu Baga Diiris Dengan Sembilu Mau Keluar Rasanya Malu Salah Lalu Iya Tak Salah Lalu Gapak Gak Sabar Nunggu Pengurung Bacalah Surat Surat Kabar Berapa Banyak Sudah Gadis Gadis Bergelimpangan Jadi Korban Berapa Banyak Sudah Bayi Bayi Yang Lahir Ke Dunia Ini Tanpa Tahu Kemana Dia Harus Memanggil Bapak Apakah Deretan Jumlah Korban Ini Masih Harus Terus Bertambah Bertambah Dan Bertambah Dengan Dali Modernisasi Dengan Dali Kemajuan Zaman Dengan Dali Kebebasan Pergaulan Dengan Dali Emansipasi Lalu Menginjak Moral Yang Seharusnya Kita Junjung Tinggi Tinggi Sampai Kemudian Merendahkan Harga Diri Kita Sebagai Manusia Hilangnya Ketentraman Dalam Hidup Bahaya Yang Kedua Dari Pergaulan Bebas Ini Berjangkit Penyakit Kelamin Penyakit Yang Sudara Sudara Tentu Tahu Tidak Tanggung Raja Namanya Raja Singa Barangkali Sekarang Sudara Suntikan Penisidin Boleh Jadi Barangkali Sudara Ada Pil KB Yang Bisa Mengatur Saat Orang Melakukan Saat Saat Orang Bisa Menstruasi Boleh Jadi Tapi Alat Alat Itu Memang Kalau Dibur Salah Gunakan Bisa Merangsang Terjadinya Pergaulan Bebas Terjadinya Penyakit Kelamin Pada Lain Segi Sudara Lihat Saja Sering Dicontohkan Kalau Pagi Pagi PLN Bikin Pengumuman Nanti Malam Listrik Akan Mati Total Seluruh Kota Wah Tau Kita Ini Nanti Malam Listrik Bakalan Mati Pagi Pagi Sudah Beli Baterai Kita Masukin Batu Baterai Kedalam Baterai Dari Pagi Sampai Sore Itu Baterai Kita Sorotin Terus Padahal Masih Siang Apa Yang Terjadi Nanti Maghrib Datang Malam Tiba Nyorot Lagi Udah Soak Batunya Kenapa Lantaran Dari pagi Sepanjang Siang Disorotin Terus Belum Waktunya Baterai Nyempre Terus Begitu Malam Udah Soak Nggak Terang Lagi Sama 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 Saja Kita Juga Begitu Belum Nikat Dipakai Terus Mumpung Masih Siang Nyorot Terus Baterai Itu Nanti Kalau sudah Malam Masuk Pintu Pernikahan Baterai Bisa Soak Mau Nyorot Lagi Remeng Udah Nggak Punya Daya Begitu Masuk Pintu Pernikahan Mencelam Mencelam Doang Kata Orang Orang Bisa Salam Alikum Doang Nggak Masuk Keluar Lagi Udah Permisi Doang Sudara Hadirin Yang Saya Hormati Jadi Itu Termasuk Satu Jenis Penyakit Yang Nantinya Tentu Akan Merusak Dan Mengganggu Keharmonisan Hidup Berumah Tangga Apalagi Kalau Sampai Di Tempat Tempat Yang Merupakan Prostitusi Umum Yang Segala Macam Jenis Bisa Tumplek Blek Disitu Kita Bisa Bayangkan Jenis Penyakit Penyakit Yang Tumbuh Disana Jadi Dengan Demikian Sudara Sudara Yang Kedua Bahaya Dari Frisex Ini Bisa Menimbulkan Penyakit Kelamin Yang Ketiga Mengganggu Kelangsungan Keturunan Apakah Apalah Dosanya Anak-anak Kita Kalau Mereka Harus Terlahir Dengan Membawa Penyakit Yang Diwariskan Oleh Orang Tuanya Sudah Kita Ini Bersalah Kesalahan Itu Terus Diteruskan Oleh Anak Kita Juga Alangkah Kejamnya Kelangsungan Daripada Keturunan Sehingga Dengan Demikian Sudara-sudara Kalau Islam Memberikan Pintu Legimitasi Lewat Aturan Yang disebut Pernikahan Atau Perkawinan Maka 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 Memang Untuk Kepentingan Dari Kemanfaatan Manusia Itu Sendiri Penyakit Yang Keempat Dari Bahaya Free Sex Ini Kita Tahu Bahwa Sex Memperturukan Napsu Sex Itu Sama Dengan Bayi Bayi Kalau Enggak Disapi Sudara-sudara Disapi Diberhentiin Nyusu Itu Sampai SMP-SMA Juga Ngempeng Terus Kadang-kadang Seorang Ibu Kan Berat Aduh Anak Saya Mau Disapih Kasian Terus Jangan Disapih Sampai SMA Masih Ngempeng Napsu Begitu Kalau Diperturutkan Tidak Diblokir Ya Terus Terus Dan Terus Umumnya Enggak Ada Orang Yang Enggak Ketagihan Kalau Sudah Melakukan Hubungan Seksual Sehingga Ada Orang Terlambat Nikah Ketika Ditanya Bagaimana Kamu Nikah Nyesel Nyesel Kenapa Kalau Tau Enak Dari Dulu Aja Nah Sekarang Kecanduan Kecanduan Terhadap Hubungan Seksual Ini Akan Membawa Dampak Tadi Pertama Dia Lari Ketempat Prostitusi Kalau Ada Uang Andai Katapun Dia Kaya Ini Jelas Mengganggu Ekonomi Rumah Tangganya Setidaknya Ekonomi Keluarganya Kalau Dia Tidak Termasuk Orang A Kaya Dia Bisa Melakukan Perbuatan Negatif Sepatunya Dia Jual Dulu Celananya Digade Dulu Apalagi Ngebut Itu Sudah Mengarah Kepada Ekonomi Belum Lagi Penyakit Yang Kelima Bahwa Free Seks Ini Bisa Membawa Kehancuran Karier Sudara Lihat Ya Walaupun Tidak Karena Free Seks Sepenuhnya Tapi Pengaruhnya Konon Julius Kaisar Yang Begitu Gagah Perkasa Takluk Dan Bertekuk Lutut Di Bawah Kaki Cleopatra Konon Napoleon Bonaparte Singa Daratan Eropa Luas Kekuasaannya Besar Tentaranya Dia Tunduk Di Bawah Kaki Margaret Josephine Bahkan Konon Adolf Hitler Yang Begitu Luar Biasa Cuma Tunduk Kepada Eva Brown Baiklah Itu Sejarah Masa Lalu Yang Sekarang Yang Kita Alami Sudara Betapa Seorang Senator Seperti Gary Hart Calon Presiden Unggulan Di Amerika Brilian Jenius Cerdas Diunggulkan Masih Muda Betapa Calon Presiden Ini Harus Mundur Dan Hancur Karier Politiknya Cuma Karena Skandalnya Dengan Seorang Hostes Bernama Dona Rice Ini Di Amerika Di Satu Negara Yang Konon Katanya Menganut Liberalisme Tapi Begitu Tingginya Dijunjung Nilai-nilai Moral Kalau Dia terlibat Begitu Bagaimana Kalau Dia jadi Presiden Nanti Bahkan Paling Belakang Sudara-sudara John Tower Yang Yang Oleh Presiden Bus Dicalonkan Menjadi Menteri Pertahanan Terpaksa Ditolak Oleh Senat Oleh Karena Skandalnya Ya Dengan Minuman Keras Ya Dengan Wanita Saya Saya Katakan Lagi Ini Di Negara Yang Kita Katakan Kita Tuding Sebagai Negara Liberal Di Negara Yang Menganut Mudah-mudinya Pergaulan Bebas Entah Nilai Moral Dituntut Sedemikian Luhur Sehingga Seorang Bisa Mengundurkan Diri Dari Calon Presiden Karena Terlibat Skandal Di Inggris Pernah Juga Kejadian Di Itali Pernah Juga Kejadian Seorang Perdana Menteri Terlibat Skandal Dengan Seorang Pramugari Pramugari Pesawat Udara Sampai Kemudian Dia Dan Seluruh Kabinetnya Membubarkan Diri Kehancuran Karir Karena Bagaimanapun Lemahnya Wanita Perempuan Sekalipun Lemah Sudara-sudara Lelaki Yang Bagaimana Gedenya Juga Dia Telan Itu Namanya Perempuan Sudara-sudara Seseorang Bisa Bangkit Kepanggung Sejarah Memegang Peranan Dari Yang Tidak Pernah Diperhitungkan Bisa Menjadi Kekuatan Yang Diperhitungkan Pun Karena Perempuan Tapi Seorang Pun Bisa Ambles Ditelan Perut Sejarah Juga Karena Perempuan Kehancuran Karir Sebab Pangkat Yang Tinggi Badan Yang Sehat Bukan Merupakan Jaminan Bahwa Seseorang Akan Mampu Menghadapi Bujuk Rayu Dari Seorang Perempuan Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Oleh Karena Itu Mari Sayangi Diri Sayangi Karir Sayangi Ekonomi Rumah Tangga Bertahun Kita Pergi Pagi Pulang Sore Peras Keringat Cari Nafkah Menghidupi Anak Dan Istri Haruskah Dia Jadi Hancur Cuma Oleh Kecanduan Kepada Pelacur Misalnya Memang Yang namanya Pelacur Tentu Saja Memikat Mempedoya Mempedaya Mempesona Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Karena Apa Karena Yang dicari Uang Mereka Tau Dagang Taktik Orang Dagang Tentu Harus Mampu Mampu Memikat Pembeli Jangan Lalu Merasa Senang Waduh Ini Malam Mujur Bangan Dapat Yang Banyak Banyak Waduh Ramah Lagi Orang Yang Endah Aja Udah Ya Wajar Saja Namanya Orang Dagang Sehingga Sehingga Orang Orang Tua Dulu Punya Pepatah Kalau Anda Termasuk Orang Yang Jarang Senyum Jangan Jadi Pedagang Pedagang Wanyun Molo Siapa Yang Betah Beli Itu Kan Termasuk Psychology Of Salesman Memang Caranya Orang Dagang Dia Mesti Begitu Dia Membujuk Dia Merayu Dia Mempedaya Dia Mempesona Jatuh Kita Kerayuannya Sulit Untuk Bangkit Kembali Karena Itu Jangan Dibiasakan Yang Sudah Terlanjur Tidak Ada Terlambat Untuk Menarik Diri Adalah Lebih Baik Kita Gila Dulu Baru Bener Daripada Bener Dulu Baru Jadi Orang Gila Kalau Orang Gila Mau Bener Ini Gampang Ngaturnya Tapi Sudah Bener Lalu Gila Ini Repot Sudara Sudah Dibilangin Apa Dia Pernah Jadi Orang Bener Lebih Baik Kita Memulai Hidup Ini Dengan Lembaran Kelabu Kalau Pada Akhirnya Kita Bisa Mengganti Dengan Lembaran Lembaran Putih Daripada Kita Mulai Dengan Lembaran Putih Kalau Akhirnya Jadi Kelabu Yang Paling Baik Tentu Putih Sejak Lembaran Pertama Sampai Kepada Lembaran Terakhirnya Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Lalu Selain Zina Apa Penyimpangan Penyimpangan Seksual Itu Ya Penyimpangan Yang Umum Yang Tidak Dilakukan Oleh Sepasang Suami Istri Dinamakan Lah Dia Dengan Zina Tapi Kadang Orang Mencari Jalan Lain Untuk Menyalurkan Insting Seksual Itu Ada Misalnya Dia Puasa Emang Kegedoyan Mudah Seharian Kegamakan Capek Olahraga Tidak Suka Olahraga Sementara Tegangannya Tegangan Tinggi Baca Buku Yang Parno Seneng Kalau Ngomong Selalu Yang Nyerempet Nyerempet Akibatnya Apa Dia Puasa Tidak Olahraga Tidak Dia Bisa Jatuh Kepada Yang Disebut Onani Atau Masturbasi Ada Ulama Mengharamkan Ini Ada Yang Memakruhkan Saja Tapi Bagaimanapun Itu Merupakan Suatu Perbuatan Dosa Sungguhpun Oleh ilmu Kedokteran Tidak Dipandang Sebagai Sesuatu Yang Membahayakan Barangkali Tapi Bada Umumnya Lalu Lahir Rasa Minder Rasa Rendah Diri Dan Masturbasi Atau Onani Itu Termasuk Zina Tangan Ya Walaupun Dosanya Tidak Sebesar Zina Biasa Sob Jangan Lupa Mata Bisa Zina Zina Mata Yang Memandang Sesuatu Yang Haram Tangan Bisa Zina Zina Tangan Termasuk Onani Hidung Bisa Zina Zina Hidung Ya Saudara Lebih Tahulah Ini Termasuk Jenis Penyimpangan Atau Kemudian Ada lagi Jenis Lain Seseorang Yang Menyalurkan Insting Seksualnya Kepada Makhluk Sejenisnya Laki Laki Kepada Laki Laki Itu Yang Kita Kenal Dengan Istilah Homoseksual Itu Bukan Barang Baru Itu Di Zaman Nabi Lut Itu Sudah Terjadi Dan Mereka Dikutuk Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Homoseksual Itu Termasuk Dosa Besar Sekarang Ini Orang Malah Menuntut Dilindungi Haknya Sehingga Kaum Gay Di Amerika Itu Pernah Demonstrasi Menuntut Perlindungan Hak Bahkan Mereka Sudah Tidak Perlu Sembunyi Sembunyi Lagi Bahkan Ada Yang Hidup Berumah Tangga Ini Terlepas Dari Penyakit Kejiwaan Yang Memang Harus Disembuhkan Dan Perlu Pengawatan Usus Tapi Homoseksual Dilihat Dari Segi Agama Merupakan Satu Perbuatan Yang Berdosa Dan Dosanya Besar Atau Perempuan Dengan Perempuan Itu Yang Kita Kenal Dengan Istilah Lesbian Kadang 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 Karena Patah Hati Ngeliat Laki Bawaannya Udah Gedeg Aja Udah Tadinya Kebangatan Digombalin Kebangatan Percaya Penuh Habis Turayuan 17 Lapangan Keluar Semua Akhirnya Dia Berhadapan Dengan Kenyataan Yang Membuat Dia Kecewa Broken Benci Kepada Laki Laki Ada Yang Bersimpati Sesama Jenisnya Terjadilah Pergaulan Intim Sesama Perempuan Itu Yang Kita Kandang Dengan Istilah Lesbian Dan Itu Pun Merupakan Penyimpangan Yang Juga Berdosa Pelakunya Dua Ada Penyimpangan Lain Yang Disebut Eksibisionisme Apa Itu Seseorang Memperoleh Kepuasan Seksual Apabila Dia Memamerkan Ngunjuk Ngunjukin Ini Termasuk Penyakit Kejiwaan Penyakit Pameran Memamerkan Aorotnya Kepada Orang Lain Disitu Dia Merasakan Satu Kepuasan Jangankan Memamerkan Dalam Artian Memperlihatkan Melihat Begitu Saja Sudah Bukan Perbuatan Yang Baik Apalagi Sampai Memamerkan Kemudian Juga Termasuk Penyimpangan Apalagi Apa Denamakan Dengan Masosisme Apa Dia Seseorang Yang baru Mendapat Kepuasan Seksual Melalui Penderitaan Penyiksaan Atau Dikenal Juga Dengan Sadisme Melakukan Hubungan Seksual Melalui Penyiksaan Penghinaan Penderitaan Disana Dia Merasakan Ada Kepuasan Seksual Ini Merupakan Penyimpangan Yang Berbahaya Sudah Hubungan Seksualnya Di luar Pernikahan Berbahaya Dan Berdosa Besar Membuat Orang Lain Menderita Dan Sakit Itu Juga Merupakan Suatu Perbuatan Dosa Kemudian Yang Kelima Apa Yang Disebut Dengan Pidopilia Belakangan Ini Kita Sering Baca Surat Kabar Atau Majalah Ada Orang Tua Berhubungan Dengan Anak Kandungnya Sendiri Innalillahi Wa inna Ilayhi Raji'un Ini Bapak Moyangnya Dosa Sudah Zinaknya Dosa Dilakukan Kepada Anak Kandung Sendiri Bahkan Pernah Dua Orang Anak Kandungnya Masih SMP Digarap Sekaligus Oleh Bapak Kandungnya Sendiri Sudah Kayak Apa Hati Orang Tua Anaknya Sendiri Bapak Moyangnya Dosa Penyimpangan Seksual Sampai Hati Seorang Bapak Bergaul Dengan Mempergauli Bahkan Kalau Mempergauli Barangkali Mendingan Memperkosa Anaknya Sendiri Anak Kandungnya Yang Dilahirkan Oleh Istrinya Itu Yang Digarapnya Sudara-sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Begitulah Memang Makin Maju Zaman Makin Canggih Teknologi Makin Canggih Juga Kriminalitas Di Dalam Dunia Ini Namun Seperti Kita Maklum Polisi Punya Satu Teori Kejahatan Kejahatan Bisa Terjadi Karena Dua Faktor Yang Dinamakan Faktor N Dan K Niat Dan Kesempatan Niat Ada Kesempatan Tidak Ada Sulit Untuk Berbuat Jahat Kesempatan Ada Niat Tidak Ada Tidak Jadi Orang Berbuat Jahat Tapi Di Antara Dua Faktor Ini Yang Paling Utama Sesungguhnya Adalah Faktor N Faktor Niat Kalau Niat Sudah Kuat Kesempatan Bisa Diciptakan Waktu Bisa Ditunggu Momen Bisa Dinantikan Tapi Kalau Niat Yang Tidak Ada Bagaimanapun Banyak Kesempatan Kita Tidak Akan Mungkin Untuk Bisa Melakukan Kejahatan Karena Faktor Niat Itu Yang Tidak Ada Oleh Karena Itu Agama Mengajarkan Ketahuilah Bahwa Dalam Tubuh Manusia Ada Segumpal Daging Jikalau Daging Itu Baik Seluruh Tubuh Akan Menjadi Baik Jikalau Daging Itu Rusak Seluruh Tubuh Akan Menjadi Rusak Ketahuilah Bahwa Daging Itu Tidak Lain Adalah Hati Jadi Kalau Tubuh Manusia Ibarat Satu Kerajaan Besar Yang Menjadi Raja Adalah Hati Seluruh Anggota Badan Yang Lain Merupakan Prajurit Yang Hanya Tunduk Kepada Komando Sang Hati Bila Hati Baik Seluruh Anggota Tubuh Dan Panca Indra Akan Menjadi Baik Tapi Bila Hati Rusak Maka Seluruh Anggota Tubuh Akan Melakukan Kerusakan Tangan Akan Melakukan Kerusakan Kaki Akan Berjalan Ketempat Yang Rusak Lidah Akan Membicarakan Yang Rusak Mata Akan Memandang Yang Rusak Telinga Akan Mendengar Yang Rusak Dan Selanjutnya Karena Hati Memang Sudah Kotor Maka Bicara Soal Hati Artinya Bicara Soal Niat Bicara Soal Niat Taitanya Erat Dengan Faktor Keimanan Oleh Karena Itu Di Tengah Kemajuan Zaman Kesempatan Bisa Diciptakan Yang Jadi Kendali Dan Kendala Utama Daripada Kita Terjerumus Melakukan Kejahatan Tidak Lain Adalah Faktor Iman Adanya Di Kota Kota Besar Sekarang Ini Apa Yang Tidak Tersedia Sejak Dari Minuman Keras Sampai Kepada Perjudian Sampai Kepada Pelacuran Baik Yang Berterang Terangan Maupun Pelacuran Pelacuran Yang Terselubung Dan Terhormat Sejak Dari Kelas Koran Sampai Kelas Hotel Bintang Lima Sejak Dari Kelas Di Pinggir Lapangan Sampai Kelas Di Motel Motel Mewah Dan Mahal Sejak Dari Kelas Murahan Sampai Kelas Super Fate Dan Lain Sebagainya Ini Seluruhnya Merupakan Fasilitas Kehidupan Yang Kita Harus Pandai Memilah Dan Memilih Dan Punya Filtr Dalam Kehidupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Pilihan Bukankah Kami Ciptakan Bagi Manusia Itu Dua Mata Satu Lidah Dua Bibir Dan Kami Berikan Mereka Petunjuk Dengan Dua Jalan Manusia Ini Jalan Kanan Ini Jalan Kiri Jalan Kanan Kau Tempu Akan Sampai Ke Surga Jalan Kiri Kau Tempu Akan Sampai Ke Neraka Sementara Jalan Ke Kanan Memang Menanjak Banyak Onak Dan Duri Sementara Jalan Ke Kiri Memang Keliatannya Menurun Bertabur Bunga Di Kanan Kirinya Harum Dan Mewangi Kenapa Kamu Tidak Mau Menempuh Jalan Yang Menanjak Ini Kecenderungan Manusia Ngapain Nanjak Capek Ini Aja Yang Turun Tidak Pake Bertenaga Ngapain Kawin Repot Pake Nyari Napkah Pake Kerja Terpunya Anak Ribet Lah Sama Juga Mendingan Kesono Aja Dua Ribu Bersih Udah Mengapa Kamu Tidak Mau Menempuh Jalan Yang Nampaknya Menanjak Ini Padahal Di Ujung Menanti Pancaran Sinar Kebahagiaan Kau Turuni Jalan Yang Keliatannya Menurun Ini Padahal Di Bawanya Menunggu Juran Kehancuran Yang Sangat Teramat Dalam Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Dengan Demikian Apabila Islam Melarang Manusia Dengan Larangan Yang Keras Jangan Terjebak Dalam Pergaulan Bebas Jangan Berendam Di Dalam Frisek Sesungguhnya Adalah Untuk Kepentingan Daripada Manusia Itu Sendiri Untuk Martabatnya Sebagai Makhluk Yang Mulia Tetap Terjaga Ketenangan Dan Ketentraman Hidupnya Tetap Terpelihara Jauh Dari Segala Macam Penyakit Kelamin Yang Bisa Membahayakan Dirinya Dan Keturunannya Membawa Kemantapan Dan Kemapanan Di dalam Ekonomi Dan Juga Jenjang Karier Yang Dititinya Jenjang Karier Yang Ditempuhnya Taruh Kata Tidak Menanjak Tapi Juga Tidak Menurun Sekurangnya Dia Bisa Mempertahankan Apa Yang Sudah Diperolehnya Itu Dunia Mata Wah Khairu Mata Iha Al Mar'at Salihah Dunia Ini Memang Kesenangan Mata Perhiasan Dan Perhiasan Yang Baik Adalah Perempuan Yang Soleh Perempuan Yang Soleh Yang Yang Tidak Hanya Memberikan Kenikmatan Jasmani Tapi Juga Memberikan Ketentraman Rohani Yang Diikat Dengan Satu Tali Formal Yang Dinamakan Dengan Pernikahan Atau Perkawinan Sah Baik Menurut Agama Juga Menurut Negara Kita Bisa Menikmati Kecenderungan Insting Seksual Tadi Dalam Satu Nada Yang Tenang Aman Tentram Memberikan Kebahagiaan Kepuasan Zohir Dan Batin Tapi Kalau Jalan Pintas Yang Kita Tempuk Potong Kompas Yang Kita Pilih Kita Lebih Suka Jajan Lebih Suka Ngeteng Ah Nikahkan Berat Bayar Mas Kawin Bawa Uang Belanja Segala Macam Iya Tapi Sekaligus Setelah itu Sudara Boleh pakai Seumur Hidup Asal Masih ada Napas Masih bisa Dipakai Tapi Apabila Potong Kompas Tadi Jajan Yang Kita Tempuk Keliatannya Memang ringan Rp2.000 Ya Mendingan Rp5.000 Rp10.000 Atau Kalau sudah Klasik Bisa Ratusan Bahkan Jutaan Sekali Dua Kali Tiga Kali Kalau Dihitung Bangkrut Tidak Karu-karuan Maka Maka Agama 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 Diturunkan Untuk Kepentingan Manusia Guna Membawa Kebahagiaan Hidup Sejak Dari Dunia Sampai Keakhiran Kepada Adair Remaja Para Pemuda Jika Sudah Mampu Memberikan Nafkah Laksanakan Pernikahan Atau Perkawinan Jika Belum Mampu Maka Jauhilah Hal-hal Yang dapat Menimbulkan Rangsangan Seksual Boleh Dengan Jalan Berpuasa Memperbanyak Olahraga Memegiatkan Study-study Club Diskusi Dan Sebagainya Sehingga Kita Selamat Dari Arus Pergaulan Bebas Yang akan Merendahkan Martabat Kita Sebagai Manusia Inilah Yang kita Bicarakan Pada Pertemuan Kali Ini Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Usikum Wanafsi Bitaq Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima